Hai berikut ini merupakan kelas main perolehan medali DC games Kamboja 2023 update terbaru hari ini selasa tanggal 9 Mei 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Hai berikut hasil perolehan medali timnas Indonesia DC games 2023 hari ini selasa tanggal 9 Mei 2023 pada update hari ini timnas Indonesia berhasil mendapatkan total 15 medali diantaranya adalah ada dari cabang olahraga v6 dengan torehan 1 medali emas dan 4 medali perunggu selanjutnya dari cabang olahraga e-sport dengan torehan 1 medali perak dan 1 medali perunggu lalu ada dari cabang olahraga e-sport dengan torehan 1 medali perak selanjutnya dari cabang olahraga tenis dengan torehan 1 medali emas dan 1 medali perunggu lalu dari cabang olahraga atletik dengan torehan 2 medali perunggu selanjutnya dari cabang olahraga renang dengan torehan 1 medali perunggu dan ada dari cabang olahraga soft tenis dengan torehan 1 medali emas dan 1 medali perak dan dapat dipastikan pada hari ini timnas Indonesia hanya mendapatkan total 3 medali emas agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini silakan tekan tombol like subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya berikut kami informasikan kelas semen torehan medali DC games 2023 hari ini sasa tanggal 9 Mei 2023 di pingkat pertama ada timnas Thailand dengan torehan 40 medali emas 30 medali perak 45 medali perunggu dengan total 115 medali di pingkat kedua ada timnas Vietnam dengan torehan 39 medali emas 39 medali perak 46 medali perunggu dengan total 124 medali di pingkat ketiga ada timnas Kamboja dengan torehan 39 medali emas 39 medali perak 39 medali perunggu dengan torehan 117 medali di pingkat keempat ada timnas Filipina dengan torehan 25 medali di pingkat kelima ada timnas Indonesia dengan torehan 25 medali emas 22 medali perak 52 medali perunggu dengan total 99 medali di pingkat ke enam ada timnas Singapura dengan torehan 20 medali perunggu dengan total 53 medali dengan total 53 medali di pingkat ke-7 ada timnas Malaysia dengan torehan 15 medali emas 15 medali perak 32 medali perunggu dengan total 62 medali di pingkat ke-8 ada timnas Myanmar dengan torehan 11 medali mas 8 medali perak 28 medali perunggu dengan total 47 medali Di pingkat ke-9 ada Timnas Laos dengan torehan 5 medali emas, 9 medali perak, 29 medali perunggu dengan total 43 medali Di pingkat ke-10 ada Timnas Pulai Darussalam dengan torehan 1 medali perak, 2 medali perunggu dengan total 3 medali Dan yang terakhir ada Timnas Timur SD dengan torehan 2 medali perunggu dengan total 2 medali Terima kasih telah menonton video ini, salam olahraga